Saudara aksi dua perempuan yang membuat vlog dari sunroof mobil yang melaju kencang di atas jembatan Suramadu menuai sorotan. Aksi ini dinilai berbahaya bagi pengendara karena kondisi angin di jembatan Suramadu yang kencang. Aksi dua perempuan membuat konten video di atas sunroof mobil di jembatan Suramadu ini viral di media sosial. Sambil tertawa, dua perempuan ini membuat video dengan kondisi mobil melaju kencang. Aksi ini menuai kecaman netizen karena dinilai berbahaya. Meski tidak tertulis dalam undang-undang tentang larangan selfie atau nge-vlog di atas mobil, namun apa yang dilakukan perempuan ini berbahaya dan tak patut ditiru. Aksi ini dikhawatirkan membuat pengendara tidak fokus dan membahayakan diri sendiri hingga pengendara lain. Kita harus berpikir seribu sekali, seribu kali sebelum melakukan sesuatu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu bisa menjadi berbahaya. Contoh selfie di atas sunroof, apalagi di Suramadu, kita tahu anginnya kencang. Kita harus berpikir bagaimana misalnya HP itu sampai terlempar ke belakang mengenai orang yang ada di belakang. Atau dengan kita berekspresi di situ, orang lain yang lihat juga jadi terganggu konsentrasi. Polisi kini tengah menelusuri pembuat konten di Jumbatan Suramadu. Jika ditemukan pelanggaran mengganggu keselamatan pengendara lain, polisi akan melakukan tindakan sesuai peraturan berlalu lintas. Di Din Muhyiddin, Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur.